Pada sidang lanjutan, kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lulus di pengadilan negeri Brebes, Jawa Tengah, terdakwa Nurul Komar, membantah keterangan para saksi dari Universitas Muhaddi Setiabudi Brebes, Umus. Mantan pelawak ini menggunakan dokumen palsu dalam pencalonannya menjadi rektor Umus. Ketua Yasan Umus Muhaddi Setiabudi dan tiga wakil rektor, Mukson, Wadli, dan Maksori, dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penutut Umus. Dalam keterangannya, Muhaddi melaporkan Komar ke polisi karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk pencalonannya menjadi rektor Umus. Akibat tindakan Komar, pihak Umus mengalami kerugian imaterial karena nama Umus menjadi tercoreng. Pak Komar sampaikan itu, seluruh persyaratan lamaran rektor itu ternyata banyak dokumen-dokumen yang palsu sesuai dengan hasil surat balasan dari UNJ. Tetapi Komar membantah keterangan saksi dan menyebut dirinya tidak pernah merasa memesan surat keterangan lulus ke Universitas Negeri Jakarta UNJ. Saya tidak pernah merasa pesan surat keterangan tersebut ke Paskasarjana UNJ Jakarta. Saya tidak pernah melampirkan surat SKL yang dimaksud, yang jadi masalah ini. Kalau saya lihat pertama kali ada di-upload pada waktu demo-demo mahasiswa Umus yang besar-besaran itu. Nurul Komar menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan surat keterangan lulus Jenjang Paskasarjana S2 dan Doktoral S3 Universitas Negeri Jakarta untuk keperluan pencalonannya sebagai rektor Universitas Muhadi Setia Budi Rebes. Berdasarkan surat keterangan tersebut, mantan pelawak dan anggota DPR ini dilantik sebagai rektor Umus 2017 lalu. Namun saat pihak kampus akan melakukan wisuda sarjana, Komar tidak bisa menunjukkan ijasa Paskasarjana dan Doktoral yang dipersyaratkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan.